Setelah mengkritik Gubernur Anies ya, Anda dikritik balik dan disebut Romo politik dan tidak objektif. Nah kita tidak perlu sebut lah siapa yang mengkritik ini Romo juga udah tahu. Mungkin Romo mau menjelaskan ini, dituding sebagai Romo politik gara-gara mengkritik banjir. Loh saya mengkritik apa? Kalau Anda baca Youtube saya yang oleh RKM Rumah Kebudayaan Nah itu kan Nusantara itu kan nggak ada kritik. Itu kan saya ditanya oleh pelangkernya, apa yang baik pada waktu jaman itu? Ya saya jawab, misalnya yang baik harus terus diteruskan yaitu pengerukan. Perbanyak pasukan oren, bendungan, dan sodetan. Ya itu aja. Terus media memberi judul yang lain harus belajar itu nggak ada di Youtube saya. Itu yang membuat judul ngapain disalahkan saya gitu loh. Makanya kan sebenarnya aneh juga yang menuduh saya Romo politik itu dasarnya apa. Jadi agak aneh juga kalau saya, saya itu kan bukan masuk dalam struktur politik. Kalau di BPP kan juga ada Buya Sapi'i, ada Adil Sirat, ada juga Pak Andres Yoango, pendeta ada juga Maruk Amin dulu, ada juga Pak Kris Tresno. Dan saya di situ, staf khusus Ketua Dewan Pengarah, memang tugas saya kan menjaga ideologi bangsa, yaitu bersama-sama masyarakat bagaimana meng-sosialisasikan Pancasila. Ini ada kaitannya. Terima kasih.